Tak banyak yang tahu, tujuh artis ini ternyata telah meninggal dunia di tahun 2023. Yang pertama, Ha. Superman dikabarkan telah meninggal dunia di kediamannya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Setelah mengalami serangan jantung, sang aktor meninggal dunia pada minggu 29 Januari 2023, pukul 11 di usianya yang ke-77 tahun. Yang kedua, Ntung Blankon, pemeran Tuyul dan Bayul ini, dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2023 akibat kanker paru-paru yang dideritanya. Yang ketiga, salah satu aktor senior E.M. Saptahadi meninggal dunia pada minggu 21 Mei 2023, di rumah sakit Primaya Bekasi pada usia 65 tahun. Dikabarkan sang aktor senior ini meninggal dunia karena terpapar virus COVID-19. Yang keempat, sang vokalis kahitna. Carlo Sabah dikabarkan meninggal dunia pada usia 54 tahun pada Rabu tanggal 10 April tahun 2023. Ia sempat kolaps saat akan tampil di sebuah kafe karena mengalami serangan jantung. Carlo juga sempat dua bulan dirawat di RS Mayapada. Lebak bulus Jakarta Selatan sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 21. Yang kelima, tabar duka datang dari artis senior Nina Wijaya. Nina Wijaya dikabarkan telah meninggal dunia di usianya yang ke-78 tahun. Pada Kamis tanggal 16 Maret 2023, artis senior ini memang dikabarkan tengah sakit dan sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami infeksi paru-paru. Yang keenam, pada tanggal 6 Maret 2023, salah satu aktor senior, Ikranagara meninggal dunia pada usia 79 tahun. Di tanah kelahirannya Bali, sang aktor cukup sering muncul di layar lebar dengan banyak tampil di film-film sukses. Salah satunya film Laskar Pelangi, sebelum meninggal Ikranagara dikabarkan sempat mengalami struk. Yang ketujuh, Ikbal Pakula dikabarkan telah meninggal dunia pada Selasa, tanggal 25 April 2023 pukul 2.30 WIB di rumah sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Ikbal Pakula memang dikabarkan telah sakit cukup lama. Gejala sakit jantung sudah dirasakannya sejak November 2022. Kemudian pada Januari 2023 Ikbal Pakula didiagnosis menderita leukimia. Terima kasih telah menonton!